Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 10. Aku ini gembala yang baik. Barang siapa tidak mau memasuki kandang domba melalui pintu, tetapi dengan sembunyi-sembunyi melompati pagar, pastilah dia itu pencuri. Sebab gembala masuk melalui pintu. Penjaga pintu akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba itu mendengar suaranya, lalu datang kepadanya. Ia memanggil domba-dombanya menurut nama mereka masing-masing, serta membawa mereka keluar. Ia berjalan di muka, dan domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka mengenal suaranya. Mereka tidak mau mengikuti orang yang asing bagi mereka, tetapi akan melarikan diri dari dia, sebab mereka tidak mengenal suaranya. Mereka yang mendengar Yesus menggunakan perumpamaan ini tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Sebab itu, ia menjelaskannya kepada mereka. Aku ini, pintu bagi domba-domba itu, katanya. Semua yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, tetapi domba yang benar tidak mendengarkan mereka. Ya, akulah pintu. Mereka yang masuk ke dalam melalui pintu akan selamat, dan akan keluar masuk, serta menemukan padang rumput yang hijau. Maksud pencuri ialah mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Maksudku ialah memberi hidup kekal dengan segala kelimpahannya. Aku ini gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan akan melarikan diri jika melihat serigala datang, dan ia akan meninggalkan domba-domba itu. Sebab domba-domba itu bukan miliknya, dan ia bukan gembala mereka. Maka serigala itu menerkam dan mencerai beraikan kawanan domba itu. Orang upahan itu lari, karena ia hanya upahan, dan tidak peduli akan domba-domba itu. Aku ini gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan mereka mengenal aku. Sama seperti bapakku, mengenal aku, dan aku mengenal bapak. Dan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-domba itu. Aku mempunyai domba-domba lain di dalam kandang yang lain. Mereka juga harusku bawa, dan mereka akan mendengar suaraku. Maka akan ada satu kawanan domba dengan satu gembala. Bapak mengasihi aku, sebab aku menyerahkan nyawaku, agar aku dapat memperolehnya kembali. Tidak ada seorang pun dapat membunuh aku tanpa seizinku. Aku menyerahkan nyawaku dengan sukarela, sebab aku berhak dan berkuasa menyerahkan dan mengambilnya kembali sekehendak hatiku. Sebab hak ini telah diberikan oleh Bapak kepadaku. Ketika ia mengatakan semua ini, lagi-lagi pemimpin orang Yahudi berbeda pendapat tentang dia. Ada di antara mereka yang berkata, Ia dirasuk setan atau gila. Mengapa mendengarkan orang yang demikian? Yang lain berkata, Kedengarannya tidak seperti orang yang dirasuk setan. Dapatkah setan mencelikkan mata orang buta? Katakanlah dengan terus terang. Waktu itu musim dingin, dan Yesus berada di Yerusalem pada hari raya pentahbisan Bait Allah. Sedang ia berjalan melalui bagian Bait Allah yang dinamakan Serambi Salomo. Para pemimpin orang Yahudi mengelilingi dia, serta bertanya, Berapa lama lagi engkau akan membiarkan kami dalam keadaan yang tegang seperti ini? Kalau engkau benar-benar Mesias, katakanlah kepada kami dengan terus terang. Aku telah mengatakannya kepada kalian, tetapi kalian tidak percaya kepadaku, jawab Yesus. Buktinya terdapat dalam tanda-tanda ajaib yang aku buat atas nama Bapakku. Tetapi kalian tidak mau percaya kepadaku, sebab kalian tidak termasuk kawanan dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku pun mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kepada mereka aku memberikan hidup kekal, dan mereka tidak akan binasa. Seorang pun tidak akan dapat merenggut mereka dari aku, karena Bapakku sudah memberikan mereka kepadaku, dan Bapakku lebih berkuasa daripada siapapun juga. Jadi, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari aku. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi para pemimpin orang Yahudi itu memungut batu hendak membunuh dia. Yesus berkata, Atas perintah Allah, sudah banyak mujizat yang kulakukan untuk menolong orang. Karena mujizat yang mana kalian hendak membunuh aku? Mereka menjawab, Bukan karena suatu perbuatan baik, melainkan karena hujat. Engkau, manusia biasa saja, telah menyatakan bahwa engkau adalah Allah. Dalam hukum Taurat, dikatakan bahwa manusia adalah Allah. Jawab Yesus. Jadi, jika kitab suci yang tidak mungkin salah itu mengatakan bahwa mereka adalah Allah yang telah menerima firman Allah, dapatkah kalian menyebutnya hujat? Apabila dia yang dikuduskan dan diutus ke dunia ini oleh Bapak mengatakan, Akulah anak Allah. Jangan percaya kepadaku kalau aku tidak melakukan mujizat-mujizat dari Allah. Tetapi, kalau aku melakukan mujizat-mujizat dari Allah, percayalah akan mujizat-mujizat itu, sekalipun kalian tidak percaya kepadaku. Maka kalian akan yakin bahwa Bapak ada di dalam aku dan aku di dalam Bapak. Sekali lagi mereka hendak menangkap dia, tetapi ia pergi meninggalkan mereka. Lalu menyeberangi sungai Yordan dan tinggal di tempat Yohanes dahulu membaptiskan orang untuk pertama kalinya. Banyak orang mengikut dia. Mereka berkata satu kepada yang lain. Yohanes tidak melakukan mujizat, tetapi semua nubuatnya mengenai orang ini sudah terjadi. Dan banyak orang di situ percaya bahwa dia adalah Mesias.